Saudara memaknai bulan suci Ramadhan dan Nuzulul Quran, Bank Syariah Indonesia menyatuni lebih dari 2.000 anak yatim. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai bentuk rasa syukur atas kinerja gemilang BSI sepanjang tahun 2022. Lebih dari 2.000 anak yatim dan duafa berkumpul di Assembly Hall Jakarta Convention Center pada 14 April 2023 untuk menerima santunan dari Bank Syariah Indonesia. Pemberian santunan ini dalam rangka memaknai bulan suci Ramadhan dan Nuzulul Quran. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai bentuk rasa syukur BSI yang sudah mencapai usia 2 tahun serta kinerja gemilang pada tahun 2022 diikuti dengan zakat perusahaan yang juga meningkat. Di perbankan syariah itu ada bisnis model yang unik gitu ya. Unik itu begini, setiap tahun ya kita itu dari profit kita sebelum dipotong pajak kita sisihkan untuk membayar zakat. 2,5% ya dari net profit sebelum pajak. Nah, yang hampir kita kumpulkan kemarin 141 miliar itu adalah zakat dari korporasi ataupun korporat kita, ya perusahaan, ditambah dengan 30-an miliar lagi zakat karyawan, ya bahkan BSI juga berzakat totalnya ada sekitar 173 miliar. Nah, dana-dana ini cukup kita gunakan untuk berbagi. Saat ini, Bank Syariah Indonesia tercatat sebagai perusahaan dengan zakat terbesar di Indonesia. Sepanjang tahun 2022, laba bersih yang dihasilkan sebesar 4,26 triliun rupiah dan tumbuh sebanyak 40,68% secara tahunan. Tim Liputan, CompasTV.